Intro Kabut asap namanya limuti Banjarmasin wan sekitarnya dalam beberapa hari kadang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh puskesmas di Banjarmasin, belum ada peningkatan ISPA secara signifikan wan masih dalam standar normal. Berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran pun masih normal wan kada membahayakan. Kabut asap namanya limuti Banjarmasin wan sekitarnya dalam beberapa hari kadang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Bahkan kabut asap akibat kebakaran hutan wan lahan ini kadang sampai mengganggu pandangan wan kada menghambat lalu lintas kendaraan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahliri Yadi, Wairita Kuni Prima TV Beesukan Selasa 17 September 2019 menyatakan, berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara yang diterima dinasnya, masih dalam batas ambang wajar wan normal jual kada membahayakan. Walaupun demikian, untuk mengatasi situasi pencemaran asap yang masih terkategori kada berbahaya, maka Mahliri Yadi menghimbau warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker, berbanyak minum banyu putih minima 18 kali dalam sehari karena pengaruh dari ketebalan pencemaran udara mengakibatkan terjadinya parangitis atau peradangan pada tenggorokan. Mahliri Yadi pun mengingatkan warga untuk saban hari memakan buah yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh selain berolah raga secara teratur. Karena buah sangat penting untuk suplemen tubuh agar bisa menjaga ketahanan tubuh dalam menghadapi adanya kabut asap ini. Dinas Kesehatan Banjarmasin pun ujar Mahliri Yadi sudah membagikan 10.000 masker gratis di tiga lokasi yaitu di Jalan Ahmad Yani, Jalan Lambung Mangkurat, Wan Jalan Hasan Basri. Wan memberikan penyuluhan pada puskesmas Wan Posyandu juga mengajarkan warga untuk berperilaku hidup barasi Wan sehat. Edukasi seperti ini ujar Mahliri Yadi sangatlah penting supaya warga bisa menjaga kehidupannya. Hingga waya ini berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas di Banjarmasin ujar Mahliri Yadi, belum ada peningkatan ispa secara signifikan wan masih dalam standar normal. Walaupun cuaca bayisukan cukup terasa kabut asapnya, namun ujar Mahliri Yadi belum berdampak pada kesehatan warga di kota Seribu Sungai ini. Namun, bila ada warga yang terpapar gejala ispa, maka diminta untuk datang ke puskesmas. Untuk kesehatan semangat, bagaimana Pak? Ya, berdasarkan pantauan kita, indeks standar pencemaran udara sampai saat ini berdasarkan laporan yang kami terima, kami baca, itu masih dalam batas ambang wajar dan normal tidak membahayakan. Edukasi kepada masyarakat, saya kira sangat penting agar mereka bisa menjaga kesehatan mereka sendiri. Sampai saat ini, berdasarkan data yang kami peroleh dari seluruh data-data yang ada di puskesmas, belum ada peningkatan ispa secara signifikan, masih dalam standar-standar normal. Menurut laman resmi yang disiarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di Banjarmasin pada hari Senin 23 September 2019 masih dalam kategori baik. Menurut data pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, ISPU Banjarmasin tercatat 59 berdasarkan parameter partikulat atau PM10.